Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel kak yok Bagaimana kabar ya kalian semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya kepada kalian 5 tips bagaimana caranya menghemat sebuah baterai pada ponsel iphone Oke sobat, apa saja tipsnya Dan sebelum menjaga video ini buat kalian yang belum subscribe channel kak yok Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga kalian berikan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru di channel ini Oke sobat, mari kita simak videonya sampai habis Don't skip agar infonya tidak setengah-setengah Oke sobat, kita menuju ke tips yang pertama terlebih dahulu ya Bagaimana caranya untuk menghemat sebuah baterai pada ponsel iphone Oke, jadi untuk tips yang pertama ini silahkan kalian atur sebuah kontras kalian ya Caranya bagaimana Silahkan kita scroll ya dari bawah ke atas Lalu kita redupkan kontras kita ya Nah ini dia Ini bisa kita redupkan dan bisa kita terangkan ya Nah, jika kita ingin menghemat sebuah daya ya Sebuah baterai pada ponsel iphone kita ini Ini bisa kita redupkan saja sob ya Nah, asal kalian masih kelihatan ya Jangan terlalu redup nanti kalian tidak kelihatan Intinya yang jelas kalian masih bisa melihat layar di ponsel iphone kalian ini Dan jika kurang terang, ini bisa kalian naikkan saja ya Intinya sesuaikanlah, jangan terlalu terang ya Karena jika terlalu terang, wajar Jika ponsel kalian ini cepat habis dayanya ya Karena di sebuah kontras yang tinggi Itu dapat menguras daya baterai yang tinggi juga sob Oke sobat, kita lanjut ke tips yang kedua ya Oke, jadi untuk tips yang kedua ini Silahkan kalian atur yang namanya kunci otomatis Caranya bagaimana Silahkan kalian buka pengaturan Lalu kalian scroll ke bagian bawah ya Kalian pilih tampilan dan kecerahan Nah, disini ada kunci otomatis Silahkan kalian pilih Nah, dan disini ada pilihan berbagai opsinya sob ya Seperti 30 detik 1 menit 2 menit 3 menit 4 menit 5 menit Bahkan sampai jangan pernah Oke Jadi di kunci otomatis ini adalah sebuah durasi sob ya Durasi layar ketika menyala Jadi pada saat kita pilih durasi yang paling rendah ya 30 detik Jadi pada saat layar telah menyala selama 30 detik Itu layar pada ponsel iPhone kita ini akan mati sob ya Nah, jadi disini saya sarankan buat kalian untuk memilih yang 30 detik ini sob ya Kenapa? Karena ketika semakin cepat layar handphone kita ini mati ya Itu bisa menghemat sebuah daya pada ponsel iPhone kita ini ya Jika kita diamkan terus-terusan Layar hape ini menyala ya Contohnya disini bisa kalian pilih jangan pernah ya Nah, jika kalian pilih opsi jangan pernah Ini ponsel akan terus-terusan menyala seperti ini sob ya Layarnya Gak mati-mati Jadi disini silahkan kalian pilih yang paling rendah sendiri sob ya Yaitu 30 detik Oke sobat Kita lanjut ke tips yang ketiga ya Kita atur yang namanya mode gelap Caranya bagaimana? Silahkan kalian buka pengaturan Lalu kalian scroll ke bagian bawah ya Kalian pilih tampilan dan kecerahan lagi ya Nah, disini ada pilihan tampilan ya Nah, ini bisa kalian pilih yang gelap ya Pada saat ponsel ya Pertama kali di setting Itu biasanya dia di mode terang ya Nah, ini dia Jadi saya sarankan disini buat kalian untuk menghemat sebuah baterai ya Ini bisa kalian pilih yang mode gelap Kenapa? Karena warna hitam ya Atau background hitam ini Ini bisa menghemat sebuah baterai ketimbang kalian memilih background yang warnanya terang ya Contohnya putih seperti ini Nah, jadi saya sarankan buat kalian jika ingin menghemat sebuah baterai pada ponsel iPhone kalian Silahkan kalian pilih tampilan di mode gelap Oke sobat Kita lanjut tips yang keempat Oke, jadi untuk tips yang keempat ini Silahkan kalian matikan yang namanya fitur Siri dan juga pencarian Bagaimana caranya? Silahkan kalian buka pengaturan Lalu kalian scroll ya ke bagian bawah Kalian pilih Siri dan pencarian Nah, ini bisa kita matikan semua sob ya Fitur-fiturnya seperti tombol utama untuk Siri Terus izinkan Siri saat terkunci ya Nah, disini juga ya Di saran Siri nya Saran saat mencari Saran di layar kunci ya Ini bisa kita matikan semua sob ya Nah, ini jika kita matikan Ini bisa menghemat sebuah daya baterai pada ponsel iPhone kita sob ya Oke sobat Kita lanjut ke step yang kelima ya Atau step yang terakhir Bagaimana caranya untuk menghemat sebuah baterai pada ponsel iPhone Oke, jadi untuk step yang kelima ini Silahkan kalian hapus aplikasi yang menurut kalian sudah tidak kalian gunakan lagi sob ya Pada ponsel iPhone kalian Misalkan disini saya ambil contoh Kalian sudah menginstall aplikasi yang namanya Tokopedia ya Dan tetapi aplikasi ini sudah tidak pernah kalian pakai lagi ya Ini lebih baik bisa kalian hapus ya Agar tidak menguras banyak daya baterai Karena semakin banyak aplikasi ya Yang terinstall pada ponsel iPhone kita ini Itu semakin banyak juga daya baterai yang akan terkuras sob ya Nah, jadi seperti itu Dan untuk cara menghapusnya bagaimana Silahkan kalian tekan saja aplikasinya ya Lalu kalian pilih hapus aplikasi ya Dan kita pilih hapus aplikasi Konfirmasi lagi ya Hapus Tokopedia Dan kita pilih hapus Dan aplikasinya akan terhapus sob ya Oke sobat Saya rasa cukup sekian dulu di video hari ini Dan semoga saja bisa bermanfaat ya buat kalian semua Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe di channel Kayok Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada video terbaru di channel ini Oke sobat Jika ada hal-hal Yang ingin kalian tanyakan silahkan Kalian tulis saja komentar di bawah ini sob ya Dan untuk kurang lebihnya Saya minta maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita bertemu di video selanjutnya ya Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax